Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di channel Kampus Tutorial Pada video kali ini kita akan membahas yaitu cara menambahkan TTD di file surat PDF yang sudah kita buat Mungkin ini pernah kalian alami atau kemungkinan kemudian hari kalian akan alami misalkan mau melamar pelomaran pekerjaan bentuk CV ataupun yang lain dan filenya itu minta PDF ternyata setelah filenya jadi itu lupa belum dikasih tanda tangan daripada kita membuatnya dari nol, mending kita langsung menambahkan aja dengan bantuan website oke, gimana caranya simak video ini sampai habis yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah file surat PDF yang mau di edit yang kedua yaitu file TTD yang berupa JPEG untuk filenya ini kalian bisa tanda tangan aja di kertas service putih gitu ya saya tuh kalian foto tentunya pastikan fotonya bagus ya saya tuh kalian crop ya nah ini perlu kita hilangkan backgroundnya oke, caranya gimana oke, caranya gimana untuk menghilangkan background ya, kalian menuju aja di google saya tuh kalian ketik remove bg ya, remove bg ini adalah website yang bisa menghilangkan background dari sebuah gambar ya, oke kita pilih yang ini oke, kita tunggu beberapa saat selain itu kalian upload image pilih file yang mau kita hilangkan tadi ya ttd-nya ini ya filenya file ttd foto ttd kita open dan tunggu beberapa saat hingga hilang backgroundnya oke, kalau sudah seperti ini berarti backgroundnya sudah hilang dan selanjutnya kalian perlu lakukan download download-download pilih aja yang ini kalau yang ini nanti diminta login kalau udah gitu ada creditnya kalau yang ini gratis ya pilih yang ini ya download kalau sudah berhasil langkah selanjutnya gimana cara memasukkan tanda tangan tadi ke dalam file pdf ini caranya kalian ketik aja di google lalu ketik namanya set sudah ya set sudah seperti ini set sudah.com kalian pilih yang ini ya set itu akan muncul tampilan seperti ini nah disini kalian pilih yang ini edit a pdf dokumen pilih yang ini set itu upload pdf file lalu pilih file pdf surat lamaran kita tadi ini ya filenya klik open tunggu beberapa saat muncul tampilan seperti ini oke kita back ya zoomnya nah zoomnya diminta reset ya ini saya zoom oke seperti ini nah disini kelebihannya selain kita menambahkan data tangan kita juga bisa merubah tulisan yang ada disini misalkan disini Yogyakarta ini lamaran tenaga teknis kan ini kita bisa merubahnya misalkan tenaga kerja gitu ya kerja misalkan seperti ini atau ini satu file ternyata lebih dari satu kita bisa merubah jadi lima enam dan seterusnya oke itu ya kelebihannya oke lalu untuk tanda tangan geser ke bawah kan dimasukkan disini ya pilih yang pada bagian menu image ini image setelah itu pilih new image saya itu pilih file ttd yang tadi ya nah ini yang download ya ini lalu klik open nah maka cursor akan kelihatan seperti ini taruh aja disini gak apa-apa kebesaran gak apa-apa nanti kita kecilkan seperti ini klik pada bagian pocoknya berkecil seperti ini taruh dan sesuaikan dengan kebutuhan ya biasanya kurang lebih seperti ini oke kalau sudah sebelumnya kalian cek dulu aja ya kalau sudah penonton fake gitu ya kalian klik apply change apply change tunggu beberapa saat memakan waktu beberapa detik ya tergantung kecepatan internet yang kita miliki oke ini sudah muncul seperti ini kalian cek dulu hasilnya kalian bisa cek pada bagian bawahnya ini adalah prevue nya kalian cek-cek dulu mana yang kurang mana yang belum kalau benar-benar sudah fake ya kalian klik tombol download pada bagian ini your document is ready klik download dan tunggu beberapa detik hingga terdownload sekarang kita coba cek hasilnya klik pada bagian ini maka sudah terdownload dan dapat kalian lihat disini sudah ada tanda tangannya lalu disini juga kita sudah merubahnya tadi 6 lampiran tenaga kerja oke itu guys bagaimana menurut kalian tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat adukal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati